Informasi lainnya, keracunan masal kembali terjadi. Kali ini 48 warga Ciamis, Jawa Barat jadi korban setelah makan kupat tahu. Salah satu korban sebutkan, sempat lihat kupat tahu yang disantapnya berlendir. Apa yang terjadi pada 48 warga kelurahan Banjaranyar, Ciamis, Jawa Barat ini sungguh mengenaskan. Bukannya kenyang, malah malang didapat. Mereka kompak mengalami gejala yang sama, terindikasi kuat keracunan. Mual, muntah hebat, diare hingga lemas. Mirisnya tak sedikit anak-anak jadi korban keracunan. Warga mengaku kondisinya menurun setelah menyantap kupat tahu dari pedagang keliling. Mereka sebutkan sempat melihat tahu yang dicampur dalam kuliner lokal tersebut, kondisinya berlendir. Perut, mulas gitu. Mual, balik dilepetkan dulu. Hah? Mual. Mual ya. Ibu. Terus, suami sama anak. Binas kesehatan Ciamis turun tangan menangani keracunan masal ini. Dua puskesmas jadi rujukan warga untuk berobat. Selain 48 warga yang terdampak parah, 4 warga lainnya terdampak ringan. Kita buat scoring dari beberapa bahan makanan yang kita ambil sampel dan beberapa kita scoring dari gejala dan juga korban yang datang. Nah, hampir semuanya ternyata skor tertinggi itu ada dari sumber makanan tahu. Walaupun sebetulnya konkursi belum kita tetapkan karena kita masih menunggu evidence-based dari pemeriksaan laboratorium dari bahan makanan dan muntahan serta peses dari warba. Petugas dinas kesehatan dibantu kepolisian sudah mengambil sisa kupat tahu untuk sampel uji laboratorio. Terutama komponen tahunya yang diduga jadi sebab. Polisi juga menelusuri keberadaan sang pedagang untuk diperiksa. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.